Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini kita akan memperbaiki permasalahan yang terjadi di Epson L3110 Yaitu lampu kedip bersamaan Biasanya indikator lampu kedip bersamaan ini disebabkan oleh Yaitu tampung tinta atau limbah itu sudah penuh ya Sudah melewati batas makanya dia kedip bersamaan Oke kita matikan dulu Kita hidupkan kembali Nah masih kedip bersamaan ya Bagaimana cara resetnya Disini saya resetnya menggunakan program ya Nah ini dia tampilan di monitornya seperti ini Indikasi ini printer error Lampu kedip bersamaan Bagaimana cara resetnya Yuk kita selesaikan sama-sama ya Kita oke Lalu kita buka programnya ya Bagi teman-teman yang belum punya Silahkan cari dulu Cara resetnya seperti ini ya Kita double klik programnya Nah ini dia Eh potnya biarkan auto select aja ya Coba kita cek selectnya Nah biarkan auto selectnya Kita oke Lalu klik yang ini Nah ini dia pembuangan untuk tinta ya Limbah tinta Oke kita cek list dulu ya Disini Lalu kita cek Maka jumlahnya akan terlihat ya Ini dia jumlahnya Jumlah pemakaian kita sudah banyak sekali ya Printernya Lalu kita cek list lagi Kita klik inisial ya Disini printer minta dimatikan Kita matikan saja printernya Kita matikan Lalu kita hidupkan kembali ya Ya kita hidupkan kembali Sebenarnya ini hanya memperlambat Masalah ya Masalah sebenarnya itu Tabung pembuangannya harus dibersihkan Biar abis tidak tumpah-tumpah ya Di video berikutnya mungkin saya coba Bersihkan saya bongkar ya Tinta pembuangannya Oke sudah Selesai Kita coba test print Apakah sudah bisa Print Kita klik oke disini Kita finish Kita close ya Lalu kita test print Oke kita print ya Salah Satunya Iya Kita coba test print Printer Sudah bisa digunakan Kembali ya Terima kasih Yang sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video kami Bukong ulu Si Jussi Jussi Hans Us